Oke Selamat malam sahabat kopi Di mana pun kamu lagi berada Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Malam ini kita masuk ke episode D2 Dimana bincang kopi malam ini Kita spesial banget Pindah tempat ya Pertama kita mau bawa langsung Di rumah Pahang, di daerah Sekarang malam ini Kita live instagram lagi Masih lewat instagram Dan juga Nanti kita ada di Adit Ranger ya Ya betul Kita bakal Berbincang-bincang tentang Seputaran Perkopian Yang disini Perkopian gitu Sahabat kopi semuanya Sebelumnya gue mau kenalin temen gue dulu nih Seorang yang sangat famous Famous banget Famous banget di beradikan negeri SMK2 Karang lagi Langsung kenalin aja nih temen gue namanya Kang Haji Nah Haji Nama lengkapnya sih Adit Tio Haji Nah adit Tio Haji Tapi lebih resminya dipanggil Haji aja Biar lebih berusaha Jadi kalau di dunia pekopian Gue lebih dikenalnya dengan nama Haji Ya betul Kang Haji ini salah satu pengusaha muda juga Di samping pekerjaan utamanya sebagai guru ya Nah ini temen-temen disini Kita kenalin Kang Haji ini adalah seorang Pengusaha di bidang apa nih Kang? Kalau disebut pengusaha sih enggak ya Jadi kalau gue sendiri lebih ke sebagai F&B konsultan Nah F&B konsultan Apabila ada yang temen-temen atau yang ada disini nih Yang lagi nonton live mau bikin sebuah kedai Atau usaha yang berbeda di bidang F&B Saya bisa membantu mencarikan solusi yang terbaik untuk kedai Betul sekali Yang kemana nih yang keputusnya nih ya Yang baru punya niat usaha ya Betul Barangkali pengen tahu lebih lengkapnya Bisa nanti juga datang kesini Ke tempat kita disini Kita malam ini tempatnya di Netcar Coffee ya KPN Coffee lah ya Tempatnya dimana Pasti kalian sudah pasti sering banget ngelewatin Karena ini gampang lagi temuin tempatnya temen-temen Di SMKN 2 Karawang SMKN 2 Karawang Jalan Banten nomor 5 Kepang BSI Betul sekali Ini temen-temen yang pengen ngerasain Mampun ataupun makanan yang bener-bener rasanya Bintang 5 Rasa Bintang 5 harga Luar biasa ya Rasanya top Soalnya gue udah pernah nyobain disini temen-temen Bener ya Udah berapa kali gue kesini Tuh Hampir masuk kelima Dan ini satu-satunya di Karawang Tempatnya restoran di dalam sekolah Dan terbuka untuk rumah Jadi ini gak reduannya Di Karawang baru cuma satu nih Betul Jadi jangan kamu malu kalau saya lewat Pengen makan ke sini ngeliat Bapak Emang KPN ini di dalam ya Betul tapi di dalam sekolah Tinggal ketuk aja Tinggal ketuknya Tinggal ketuknya Pak mau makan di Resto Ya Pasti disuruh parkir nanti tinggal masuk aja Dan selain sebagai F&B Consultant Temen-temen Kar Aji disini itu juga mempunyai produk ya Salah satunya adalah di bidang sirup Betul Dan juga coffee Seperti minuman terjelahnya seperti bantuan botolan yang kini ya kan ya Iya Cuman kalau kalian butuh bahan baku seperti sirup Sirup Yang harganya sangat mendukung Harganya sangat bercuan sekali Kalau saya bilang Betul Ini adalah sirup lokal Jadi ini saya memang support lokal produk 100% Indonesia pokoknya ya Betul ini produksi di Depok di Jakarta Depok masanya ya Jawa Barat Dan Depok Jawa Barat Ini yang ada di belakang Ini salah satu produknya Dari Seneru sirup Dengan varianan lunak Banyak variannya sebenernya ada Ada dua ukuran nih Jadi ini yang kemasan satu liter Dan ini ada kemasan ekonomisnya nih Ini saya kasih lihat dulu Beans Jadi memang ini produk kaya Jadi temen-temen yang harus disini Yang budgetnya atau mau baru buka startup Bisnis kopi bisa pakai ini Kecilan dulu gitu Dengan harga yang Ya ini start from Rp 27.000 Saya jual ukuran Rp 250.000 Nah buat lebih lengkapnya Nah buat lebih lengkapnya Kamu bisa buka higienya aja langsung diadekan Adit danger Adit danger ya Atau ke Beans coffee boleh Betul misalnya ofisialnya buat sirupnya kaya ngaji Dan juga buat pengen tau lebih konsultasi Ataupun apapun bisa lebih aja ya Ya Konsultasi hati juga lah Nah bisa lah Itu konsultasi aja ketawa Nah kita langsung back to tema malam ini Teman-teman di mana kita akan membahas tentang Makanan sebagai penamping minus kopi ya Iya menarik nih Di mana nih Saat ini kita tau lah ya Udah fakta umum Kalau usahakan tuh kopi menjadi cendaya hidup gak sih Bangak Iya kan kopi menjadi cendaya hidup kan Dan kopi gak keren Betul Minggu lalu tuh Kita ngebahas tentang es kopi susur terkinian kan Terus sekarang kita ngebahas Tentang pendampingnya nih Pasti kalian yang suka datang ke kafe Ataupun ke kafe-kafe gak Pasti pesenannya kalo gak Sekarang itu pasti hampir dibilang 75% kopi ya Walaupun minuman-minuman catikan lainnya masih benar-benar juga Ya anon kopi masih Iya masih Iya Mulai dari anak itu sekarang Sekitaran masuk anak SM Baru-maru sub SMP udah Ini ya Apa udah namanya Udah Udah Menalin kopi gitu Seenggaknya mereka Pengen tau dalgona kopi kayak gimana Dalgona kopi itu Kopi PM Kayak gitu Kopi biji pegel Kayak gitu lah Sekitaran anak-anak yang 5 tahun Masuk kelas 6 SD gitu ya Udah mulai kenal Dari remaja juga Sampai orang dewasa Apalagi yang Tingkat intensitasnya sebagai pekerja kan Untuk menghindari stress bagaimana Kayak gitu Nah sambil menikmati si cangkir kopi Teman-teman Tentu Pasti Sangat nikmat Bener gak Kalau ditemani sama pendorongnya Betul Seorang ahni copet di Bandung ngatakan Kalau kopi Kalau kopi Kata dia Kalau misalkan minum kopi Kalau tanpa pendorong itu Kurang nikmat Salah satu pendorongnya Itu berbagai macam Di sini teman-teman kalau pengen nanya Sebenarnya sehat apa enggak sih Kayak itu kan Sebenarnya kalau di bilang warit Ya pasti warit sih Kalau jajar cuma sekitar cemilan Dan 2 kopi mah ya Tapi kepertanyaannya kan masih banyak juga nih Yang lain-lainnya Antara masih bimbang antara harus menyatukan makanan berat dengan kopi Ataupun juga Kalau dari sisi industri bisnis sih kan ya Pasti kan masih banyak nih yang dijual terpisah kan Antara kopi dan makanan Dari segi bisnis Kalau bisa dibikin paket-paketan itu Nanti seperti apa gitu Kita bakal Satu-satu bahasnya kan enggak bang Ya Kita satu-satu Kita juga sambil live Instagram ya teman-teman Buat kamu yang pengen nanya Jangan malu-malu Kalau nanyain ke pribadinya Kepertiannya Hehehe Kalau mau menanyakan secara pribadi Silahkan buatlah di nomor di kol ini Ada kan di kol ini Hahaha 0856 Sian-sian-sian lah Nah gitu ya Jadi gini teman-teman Istilahnya kan Ada yang manis atau asin juga kan Makanan kan Terus tergantung seleranya Teman-teman sendiri kan disini Penyajian makanan pendamping juga Pasti akan menambah sensasi minuman yang kita minum Entah dari rasa Ataupun dari segi Apa namanya Fantasi minum Fantasi kita pada saat menikmatinya Iya Nah Gue pengen masuk ke pertanyaan pertama Boleh-boleh Menurutkan Haji Kopi itu memang Sudah ditakdirkan harus ada pendampingnya Tidak sih Kalau kopi sendiri Secara rafiahnya Ditakdirkan sebagai minuman pendamping Minuman pendamping Iya Sebagai minuman pendamping Karena Memang Tidak semua orang bisa menikmati kopi Yang sendiri gitu Maksudnya Tubuh manusia Beberapa organ tubuh Seperti jantung Atau lambung juga kan Banyak orang kan yang ngalasan Ah nggak kopi Sakit lambung Ah nggak kopi Ntar jantungnya Nah Jadi harus ada pendampingnya nih Gitu Supaya aman Pendampingnya Berarti Capi sendiri Bang Untuk pendamping saja ya Iya Kalau untuk dijadikan main course Itu bahasanya gue main course Atau menu utama ya Menu utama Kalau kopi itu Berarti memang Job Bisa dinantikan dulu berarti ya Iya Pasti berarti Intinya Kita nikmati dulu saja Makanan berat kita dulu Betul Baru didorongnya oleh Kopi Makan dulu baru ngopi Karena Ketika misalkan Kamu meng Istilahnya Kalau kita Di posisi belum makan dari rumah Gitu lah Supanya kopi yang origin Itu bahaya juga kan ya Iya Hasilnya tinggi kan Hasilnya tinggi temen temen Ternyata katakan aja gitu Jadi bener Kita Sekarang memang sih Untuk millennial Khususnya kan Ah Istilahnya Yang penting gue menikmati kan Tapi kan ternyata Di balik kesehatannya itu After death Is death Gitu Jambang kayak gitu Betul Jadi kita sekarang memang menikmati Tapi kan efeknya beberapa Tahun ke depan Iya bener Bener banget Jadi tren ngopi Arabica khususnya ya Yang V60 dan lain-lain Memang sedang digantungi nih Di banyak wilayah Indonesia Tapi Harus dibaringi dengan edukasi yang baik juga Di luar Tentang Si V60 nya itu Apa sih Impact nya Ketika kita ngopi V60 Apa sih yang harus kita persiapkan Jadi bukan cuma persiapkan Ilmu tentang Flavor Ilmu tentang Taste Gimana Apa segala macam Tentang Seduhan dan rasa Tapi ilmu tentang Efek something Ketika kita habis ngopi V60 Isi khususnya Arabica Oke Berarti emang Wawasan itu kita Perlu juga ya Iya betul Sangat perlu Karena Ya salah satunya Kalau sempat kemarin dibahas sedikit tentang Kopi Arabica itu kan Kadar asam nya tinggi Betul Banyak customer disini Atau di beberapa tempat yang pernah saya Develop gitu Banyak customer yang bilang Saya sakit lambung nih Tapi mau kopi Gimana caranya Makan Dengan makan lambung kerisi aman Apalagi kalau yang demen Full wash ya Iya Apalagi yang demen full wash tuh Full wash wangi kan Dicilnya Kalau gak doang kan masih asam nya besar Kecil Iya Itu loh Jadi Kalau tapi Duh udah malem nih gak mau makan nasi Nah ini Bukti Peran pentingnya Makan pendamping Untuk kopi Jadi kalau Cewek-cewek nih ya Cewek-cewek Kamu-kamu nih ya Yang Aduh udah malem aku gak makan nasi Gimana dong Mau kopi Nah Bisa Dengan makanan pendamping tadi nih Yang mau kita bahas nih Kang Arief nih Jadi buat kamu nih temen-temen juga Gak bisa langsung menjang Kopi itu Semburnya penyakit mah Bukan Ternyata Awalnya itu dimulai dari kita sendiri sih Dari kita sendiri Mindset Atau sugesti kita yang udah mah Ya udah malas Iya Kecuali kalau misalnya kita yang bandel Berarti harus tentu Tahunya harus makan dulu Atau enggak pas Di tempat kafenya Mesen makan dulu baru minum kopi Iya Biar nongkrongnya Biar lebih lama ya Lebih lama juga Dan mesennya gak cuma satu menit doang Iya Karena kita kalau mesen kopi fisikistinya Durasi untuk penyajiannya Makan waktu juga kan Daripada kita senewon Nungguin si fisikistinya datang Iya Kita makan dulu Fisikist itu adalah kopi yang Terasa nikmat Ketika kita minum Dari panas sampai habis ya Iya Iya Nggak sampai nunggu dingin dulu Iya bener Jadi Jangan Biarkan terlalu lama Nanti jadi ager Jadi ager Brutal Jadi ager teman-teman Yah Nih Gue pengen ngasih tau nih buat teman-teman juga nih ya Bener gak Kang Ini ada beberapa menu yang gue sebutin Jadi Kang Aji tinggal tambahin seperti Wah Memang Lebih Memang Kenapa menu ini Banyak disajikan di Khususnya cafe-cafe ya Hmm Kombinasi-kombinasi dengan kopi gitu Kita dapat minuman nih teman-teman Tapi ini kopi ya Ini kopi teman-teman ya Kopi nih Kopi dulu Ah Seger banget Yang di rumah apa di mana Sambil nonton Silahkan henduk kopinya dulu Sambil santai Sambil nyanduk kopi yang punya alat di rumah kan ya Siapa tau nanti habis disini banyak ilmunya Iya Kalau mau langsung catat resepnya Jangan cuma nonton Tapi dibuka bukunya Ambil bullpen segala macem Mungkin nanti saya akan kasih sedikit bocoran Tentang menu-menu yang bisa Dipilih Atau kalian yang punya kedai nih Bisa nambahin menu-menunya Betul sekali ya Disini Gue pengen Bahas nih tentang satu makanan Kak Soalnya gue juga beberapa kali keliling di kedai-kedai Lalu setaranya kopi soft Disini Ada menu paketan Kayak misalkan kita masing kopi nih Cappuccino Pasti kita dapet Pendampingnya itu semacam Biskuit gitu ya Kuek ring Kalau engga kayak bolen ya Seperti itu Kalau dari pandangan Segi Kang Aji nih ya Dari pandangan segi Menunya Dari segi bisnisnya Itu sangat Peluangnya untuk Misalkan nih untuk temen-temen Yang punya kedai Bisa dikatakan Segmentasinya Belum terlalu ke kopi soft Itu dari segi bisnis Itu akan Berputaran seperti gimana Kak Kalau untuk yang Soalnya kan rata-rata nih ya Tapi kata-rata kita lihat nih Pasti pada kepisah-kepisah dong Iya Kita masalah F60 Pasti cuman di sidang kadang F60 saja Iya Tapi kan sebenernya pas yang menurut gue sih ya Dari segi Pemasaran Wah Paling cuma Kita ngasih satu roti Pakai caramel Dari pendorong kopinya Itu cuma satu segitiga doang kan Iya Itu udah Sebenernya udah bagus sih Udah bagus sih Nah ini Menarik nih Jadi kalo Gue pribadi Gue itu Menerapkan sistem Pengusaha Handphone Dimana lu Kalo beli handphone Satu dos Gak cuma isi handphone doang Ada casahnya Oh iya bener Ada kabel casah Walaupun mereka Di dalam kardusnya Terpisah ya Tapi dalam satu kotak itu Dalam satu kotak Mas Movie HP Merk apapun Ya lu Dapet satu kotak Lekat dengan peralatannya Nah begitu Itu bisa di aplikasikan Di kopi Di bisnis kalian Daripada kalian Nanti Ada menu cappuccino Yang memang Ada Makanan pendamping kecil Sarat doang Itu cappuccino Kita kan Sebagai konsumen Mesen cappuccino Pasti yang udah terbayang Satu cangkir Sama satu keping Biskuit Atau tracker Walaupun Di ujungnya suka protes Kok gak ada gambarnya Itu mah nanti aja Aduh Bos Cappuccino Itu mah nanti aja Nah Balik lagi ke tadi Makanan pendamping Ini kalo gue menurutnya Bandling lah Jadi Kita punya Makanan Kita punya minuman Kenapa gak kita Masukkan satu menu Bandling Karena Ketika Setiap orang yang pesan kopi Itu mendapatkan Antah apa itu Kalau Bisa kita Contohkan Misalkan 360 Plus Kacang Jadi Ya Harganya di up Kacangnya di up juga Size nya Atau Bisa dengan Beberapa varian menu lain Yang memang Dapat menunjang Sambil ngopi Sambil makan kacang Atau nanti Singkong goreng Atau segala macem Nah itu yang Harusnya bisa kita Aplikasikan ke dalam Sebuah menu Di kedai Nah itu Nilai jualnya Lebih Nambah Kemudian Nilai cuannya juga Nambah Daripada kita kasih gratisan Betul Iya dong Jadi Pertama Meningkatkan Juga Apa Istilahnya Eksistensi kedai kita Nantinya ya Bahwa nanti Ketika kita pesan Dengan menu Ternyata kan Kita datang Meskannya kubruk nih Ataupun Kita misalnya kopi susu Datangnya ternyata Dengan roti Ya Kayak gitu Yang misalkan tidak terlalu makan APPL lebih banyak Itu Bisa menjadi juga Daya tarik untuk konsumen Ya Apalagi di tengah pandemi ini kan Kita tahu Bahwa Peraturan Pada kedatangan sekedai Itu lebih ketat Iya Jadi Mungkin orang juga Harus ditarik lagi Konsumen itu datang Karena saking banyaknya Usaha-usaha rumahan Yang bermunculan juga ya Iya Jadi daya saingnya sendiri Untuk Pemilik-pemilik Usaha di bidang kopi ini Gimana sih Penyajian-penyajian Ataupun Khususnya tentang Penggabungan Makanan dan kopi ini Karena Ya tadi kan Pertama juga kan Kita berbicara segmentasi kopi Kan Kopi itu Hanya bisa dimatih oleh Ya Yang Advanced kopi saja Yang origin ya Tapi kalau yang kopi susu kan Itu juga Tadi Jembatan juga Untuk bisa Suka memperyai origin lah Taruh aja Tetap kok Ternyata Ada orang yang Bisa mual Ketika minum kopi susu Nah Itu Ada Ada Nah itu Antisipasinya tetap Hujurnya lambung Karena setiap makanan itu Lambung yang bekerja Gitu Kalau misalkan Dibilang Dari Renyah ataupun Lembut Untuk kue Kan ada tuh Kue yang dari Perancis Yang roti Yang atasnya kering Keki Dalamnya lembut Nah itu kan banyak tuh Kayak di Kopi shop Kopi shop Yang ternama lah Sebutin jangan Jangan ya Jangan ya Kayak misalkan kita ke mall nih Mall minum kopi Di tempat yang kopi shop kan Terus Pasti ada Menunya terpisah Tapi kalau kita mesen Ada yang Donat Kayak gitu Itu bagus gak sih kan Nah itu mereka Bagus Bagus untuk Sekarang menjalankan Yang tadi Fungsinya gitu Iya fungsinya Jadi mereka Mendapatkan cuan juga Dari situ ya Dengan Harganya yang Di up Kan kita gak tau Ternyata harganya Ada di up nih Tapi dapat Makanan gitu Oke Itu yang pertama nih Tentang roti-rotian Dan kue kering Nah yang kedua Gue pengen nanya nih Ini kan pasti Manis Yang gue bakal sebutin Karena gue juga Pertanya beberapa kali Datang ke Kopi shop Itu ngeliat Ada Menu Di dalam etalase Itu adalah Cake Nah kita tau kan Kalau kita yang minum Kopi origin ya Pasti Lebih suka Taste Yang ada di Lidah kita Bener gak Kita pasti ngulik nih Manis dari Mananya Tapi kan ketika Sudah tercampur dengan Cake Taruh lah Kiss cake atau strawberry cake Itu kan pasti Campurnya manis Bercampur di dalam Minum 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 Makan Gula Kue Itu gimana Baiknya Baiknya itu kadar gula aja gimana tuh Kan Sekarang tuh pasti Memilah Memilah lah mulai tahun sekarang sama yang tentang pergolaan nah bener-bener kalau menurut gue sih ketika kita menghidupkan V60 ya, berbicara tentang V60 memang betul ketika kita minum V60 yang kita harapkan adalah rasa yang keluar dari kopi tersebut tanpa terfotaminasi dengan rasa makanan atau bagaimana lain baiknya untuk V60 ini memang harus didampingi oleh makanan yang renyah atau asin jangan yang manis dan mengundang banyak lemak tadi kan cake-cake tau sendiri kalau udah pakai krim-krimnya itu kan sangat berlemak dan menempel di lidah dan itu akan mengganggu mengganggu sekali lidah lidah kita berarti disini juga kita pengennya membuka juga pemikiran dari pelaku bisnis dimana 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 istilahnya kita tahu sendiri kita tahu beberapa kedai ataupun dimanapun itu kedai pasti yang masih ada yang belum berani untuk menggabungkan seperti yang tadi kita sebutkan nah berarti ini kita dapat kamu semuanya gitu teman-teman dapat penjelasan dari kak Aji nih ternyata kalau kalian membuat menu pendamping kopi dengan anti mainstream istilahnya ya anti mainstream dan orientasi terbacuan yang tadi menurut gua sih cukup berinovasilah betul betul berinovasilah dan mungkin ada gua ngasih beberapa menu bisa ditampilkan nih ketika kalian di kedai kopi atau ini untuk yang mau usaha kedai kopi apa yang udah punya kedai kopinya mungkin kalian agak-agak kebaratan gitu kalau gua pribadi sendiri lebih pengennya kita yuk kita support local pride gitu iya jangan malu, jangan takut ketika kita buka kedai terus kita memunculkan atau membuat sebuah menu singkong goreng karena singkong goreng itu dimana-mana tanya sama kakek kakek lu dah ngopi enaknya pakai apa? singkong bray waa itu luar biasa deh ubi rengu singkong goreng udah itu juara tapi seiring perkembangan zaman kemudian kita di doktrin dengan makanan-makanan yang fast food gitu kan masuklah french fries yaudah french fries mungkin bahan bakunya bisa cepat gitu kan ya iya gak merepot dan lain-lain kalau singkong takutnya singkongnya keras lah gak bisa milih ya itulah tantangan kita sebagai pelaku usaha ke bisnis gitu lu jangan mau enaknya mulu bisnis kalau lu mau enaknya mulu bisnis gak ada tantangannya gak seru men bisnis itu harus gerget nah itu singkong tuh coba deh teman-teman kalau gak bertanya sok tongolin menu singkong di kedainya udah pasti betul betul original dulu aja gak usah yang pake kejo atau apa itu seiring waktu berjalan aja by request biasanya customer akan request gitu bener memang yang dibilang oleh kak Adit gitu kan jadi salah satunya bisa mengangkat traditional food ya betul tapi gue ada pertanyaan khusus tentang traditional food tapi gue pengen membuat pemikiran kalian disini teman-teman makin yakin bahwa traditional food bisa menghasilkan cuan ya kak bener banget karena gue yakin khususnya buat lo lo nih yang sudah bermulai usaha pasti dong berpikirnya di tentang produksinya karena pasti berpikir akankah menghasilkan uang yang banyak karena orientasinya tentang profit tapi kalau ketika kamu orientasinya dari proses dulu ataupun baru profit itu adalah seninya ya kak ini kita sebelum masuk ke yang berikutnya ini ada dulu permintaan dimana ada yang masuk ke IG minta lagi dong kelas kopinya nah jadi teman-teman sebelum gue kasih tau ini gue kasih tau dulu awalnya ya beberapa minggu yang lalu disini di netcard cafe juga dimana ada acara yaitu kelas kopi dan itu berlangsung 3 hari itu materinya kebetulan kak Haji juga dan ada Pak Aang Sobandi dan juga Ombra ya sebagai professional barista dimana mereka mengadakan kelas kopi dan usaha ya kelas kopi dan ya bukan usaha sih ya jadi kita belajar penghitungan lah betul mereka itu membagi 3 hari dimana hari pertamanya itu tentang sejarah kopi dan teknik manual yang keduanya itu tentang espresso dan es kopi dan susu dimana hari kedua itu juga mereka membahas tentang resep semuanya itu dan yang ketiga itu perhitungan HPP dimana itu kalo gue kasih tau nih ya ini kan nanti ada beberapa base berikutnya mendingan lu ikut deh soalnya yang hari ketiga itu adalah lu dapat rewardnya, penghargaannya ataupun bonusnya itu adalah rumus perhitungannya iya gak kak? itu yang gak yang membedakan dengan kelas lain semenjak gue pernah ikutin kelas kopi karena bisa dapetin bahan itu alhamdulillah banget itu udah gampang lah dan ini penghitungan HPP nya versi express versi singkat, gak pake ribet gak pake aplikasi sudah ada di laptop atau bahkan di HP pun udah ada cuma pake Excel udah, beres, selesai waktunya nanti timguin lagi informasi di publikasinya media sosial ajakan Aji ataupun nanti ada lagi informasi di kepaan, baik bocoran aja insya Allah akhir bulan Juli atau awal Agustus nungguin kalian pada gajian jadi semua itu ilmunya dan juga prakteknya bisa kalian merasain langsung disana gue sebagai lulusan base yang pertama juga bangga karena di Kerawang ini memang ini acara yang ditunggu-tunggu menurut gue dan itu adalah salah satu wocoran tentang acara kelas kopi nanti nah ini ada pertanyaan Pak Bukas, nanti saya juga ada temen yang bergabung nah tentang traditional food dilihat dari segi bisnis dan juga peluangnya menurut lo nih kan soalnya kan gue salah satu temen yang makanan tradisional nih gue pengen kasih pertanyaan yang mendesak di hati lu tau kan makanan-makanan kayak Bajigur ya pasti ada kati mus ada bolet ada itu menurut gue sih itu cocok dijadikan menu pendamping kopi tapi kenapa temen-temen ini khususnya nih ya di circle kita di kota Karawang ataupun di yang lain gue jarang sih temuin makanan tradisional itu disatukan dengan kopi gitu ada di kedai kopi itu kan makanan ini kayak kacang rebus kita kan temen kopi baru ngobrol ngacang kalau kacang kulit dilihat dari segi peluang bisnis kan mungkin temen-temen ragu kalikernya ah nah bisa gue mau cua namanya itu ngurang banget sih kita beli yang udah rebusan juga pingin jalan banyak buat jadiin menu pendorong di padanya kita paling gue kasih bocoran lagi nih pokoknya enak banget lah lu yang nonton pandang IG Adi Danger sama Bagong Ganteng gampang caranya gini lu kalo males masak si ubi-ubian dan goreng-gorengan lu tinggal cari tukang bagi gur terdekat kerja sama mereka bang saya mau ambil ini 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 harga berapa sok mereka pasti jual itu sekitar 2.000an betul ya kalo kita ngambil mereka mereka bisa kasih harga kita 500 you know lah ketika masuk kedai harga dan nasional pasti oh wajar gendai gitu kan nah lu dapet 1.500 dari tukang bagi gur tanpa lu harus keluarin biaya gas biaya panci dan lain-lain lu bisa jual 3.000 sampai 5.000 gitu masih masuk ya itu tadi balik lagi bandingnya dengan menu paket V60 plus ubi rebus udah itu salah satu ide dari kita nih khususnya buatmu itu banyak manfaat dan pahalanya kaya tadi yang kak ngaji bilang lu cari tukang bagi gur itu udah membahagiakan mereka kan mereka keliling-keliling belum ada yang mungkin ada dari siang ke sore atau gimana kita ke bantung mereka langsung borong lu mau beli sendiri juga sekarang banyak kacang tanah yang lain-lain di pasar kan yang bisa lu dapetin jadi tantangan tersendiri untuk kafe-kafe mungkin milenial sekarang ya dan mengenalkan tentunya motivasi untuk milenial bahwa ini lah karena tradisional kita loh iya tradisional itu tidak akan luntur dimakan zaman nah tentang pink opi ternyata gak cuma tentang western saja iya itu sih ya wajar lah gitu itu balik lagi ke selera pemilik usaha ya paling gue pesen aja nih untuk temen-temen pengusaha muda atau kalau milenial dan lain-lain jangan termakan oleh ego akan apa ya namanya ego sosial lah gitu dimana kata e-copy gue jualannya rubi rebus singkong goreng gak ngelit banget lupain men yang penting cuan men kecuanan yang maesa itu berlaku di sistem bisnis kita betul-betul gak pentingin kita untuk makanannya tradisional dan lain-lain yang penting itu ada cuannya bener deh coba deh kalau ucapan saya ini tidak terbukti iya berarti saya salah dan yaudah berarti saya tidak akan menjual ubi-ubian disini disini di SMK2 nih di netcard cafe saya banyak membuat menu-menu lokal contoh menu terbaru saya nih yang bisa diikuti nih salah satunya adalah nasi nasi liwet tapi dalam bentuk sushi saya bikinnya sushi liwet modern gak lo? premium menu menurut gue sih dimana di kerawang ada menu sushi liwet gak ada ada di netcard cafe dan coffee mau nyontek silahkan datang kesini yuk nyontek tuh isinya apa sih? yang kedua ada namanya taco apa tuh? pernah makan taco atau taco taco itu semacam kulit kebab kalau di Meksiko sana dia pakai ayam dan lain-lain disini pakai ayam geprek jadi ciwi-ciwi yang gak mau makan nasi nicipin tuh itu hidangan pendamping kopi paling enak deh mau disini ada kan? disini ada disini ada apalagi untuk yang suka minum kopi susu kekinian manis ya kan? wah itu udah sedup banget deh ditambah pedas-pedas geprek tapi jangan toastnya lu udah berani jujian es kopi susu kalau gak pendorongnya pasti kurang komplit men bener karena lu tau sendiri kan es kopi susu ataupun kopi original harganya berapa kan? kalau cuma sebatas minum doang dan ngobrol pasti gak akan terasa pasti tentunya perlu banget menu pendorong betul nah salah satunya yang ditawarkan di Netcar Cafe ini banyak menu-menu eksperimen dari chefnya juga ya menurut gua sih itu emang yang tadi lu bilang bentar lima tapi agak, kali ini oh iya pisang itu juga bisa jadi pendamping yang luar biasa loh pisang itu lokal di luar negeri gak ada pisang-pisang yang kayak kita contoh kalau gua disini pake jenisnya pisang nangka kenapa? pake pisang nangka pisang nangka itu ada taste asemnya manisnya terus ketika kita oleh itu dia gak banyak salah satu varian pisang yang gak ada di kerawang tuh baik lagi ini gua selalu memunculkan makanan-makanan gua observasi nih gua keliling kerawang apa sih yang gak ada di netgar salah satunya yang punya namanya pisang bencet boba lu pada bikin minuman pake boba gua gak pake minuman boba gua makanan pake boba gua makanan pake boba makanan yang pake boba gua pernah berapa kali liat status PA nya kakak ini lu percaya gak bubur pake boba bubur pake boba nanti ada disini disini yang terbaru adalah bubur bolognese bubur bolognese bubur bolognese gak percaya dateng kesini harganya cuma 10 ribu udah ini banyak cara kita untuk menghargai bodak-bodak tradisional ya kakaknya salah satu ini seperti itu jadi buat hidah-hidah kita itu pasti akan kerasa aneh tapi bagaimana caranya makanan tradisional pun akan umurnya makin lama ya kakak iya paling yang PR ini sorry yang PR adalah gimana cara mengangkat makanan lokal Karawang sendiri iya itu yang masih jadi PR kita nih saya pribadi iya course ya premium makanan buat kedai-kedai kamu khususnya gua tadi apesisi banget nasi lewut itu kan bener-bener lu tau sendiri nasi lewut kan kita bisa cuma diampar cuma diampar dan sekarang di ini digulung pake nori jadi perpaduan rasa nori real japanis dicampur dalamnya nasi lewut ada apa tuh ikan teri terinya gitu ya iya sedet banget dah dan abis makan nasi lewut itu lu pesen deh kopi mau mau fisik sih masih aman karena itu gurih karena itu udah mencukupi apa ehm namanya tengki di perut kita ya iya tengki di perut kita udah aman malam udah aman pokoknya temen-temen itu kita membahas malam ini tentang makanan sebagai pendamping minuman kopi ya buat kamu temen-temen yang suka ngopi udah tau ya sekarang ya mungkin nanti kedepannya kita memberikan insya Allah memberikan impact yang lebih lu ketika dateng ke kedai ataupun mau makan apa gitu kan tinggal kok kayak gini ya ternyata gua harus minum kopi itu gak sembarang ternyata ya bener dan buat temen-temen juga yang pelaku usaha tadi kita udah ngebahas tentang peluang bisnis tentang membuat apa pendamping kopi itu kue kue ataupun makanan yang kue kayak kukup roti ataupun makanan tradisional kalau kita hitung dari segi bisnis akankah berjuang apa tidak yakin lah itu jalan lah yakin 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 aja nanti ada evaluasi juga ya setiap closingannya gak ada yang gak suka singkong betul ya kamu suka singkong nih yang disini penonton karena saya anak singkong nah itu berang ayolah kita balik lagi ke habitat kita di Indonesia sangat jangan malu jangan malu nah nanti tinggal divariasi aja singkong keju singkong mozzarella topingnya mah bisa aneh-aneh ya betul kayak gitu itu saja mungkin kita malam ini ya kita akan kedatangan teman satu lagi ini adalah teman kita juga Kak Aji datang dari Badami luung halo hahaha gaya sekarang mau pake masker kamar iman hati-hati masker atau saya di tengah juga ada di sidang nah buat spesial thanksya nya juga buat malam ini persembahan dari Coffee Beans dimana kamu bisa pesen sirup ataupun green tea ataupun Thai tea bisa anda ada harganya juga murah meriah bisa didapetin di netcar ya halnya? bisa lah Coffee Beans bisa didapetin di netcar kamu bisa pesen juga di IG di Coffee Beans nama user ID nya dan juga ini Semeru sirup dimana ini salah satu produk dari Coffee Beans dari presented by Kang Aji juga kamu bisa dapat harganya harganya berapa nih kan? harganya 100 ribu kemasan 1 liter 1 liter ini 100 ribu rupiah 100 ribu banyak banget perasanya jadi buat kamu yang butuh bahan baku es kopi susu kekinian jangan sampai takut ataupun mahal layak lihat di medsos yang lain kalau mahal kamu pakai produk lokal ini produk lokal murah asli berjual 250 ml ya? 250 ml harganya 27 ribu 27 ribu men jadi dengan aduh gue punya duitnya 100 cp doang nih kalau beli ini dapat 1 tapi kalau beli ini bisa dapat 3 nah nanti tinggal dilihat aja untuk alur di kedainya oh ternyata hazelnut yang banyak ya udah atau lo jujur aja ke Kang Aji kan gue baru pengen nyoba-nyoba sirup nih ya tapi gue pengen dapet sirup yang banyak gimana caranya ya kan Kang Aji bakal ngasih solusi pokoknya mah gue ingin solution lah oh iya kalau jangan lupa kalau IG nya Sumeru kita punya produk terbaru Kang Arief Kang Ang mungkin belum ngecek juga kita punya varian yang namanya rujak sirup wow sirup rasa rujak jadi ketika kamu bikin milsek kerasanya rujak rujak ya tuh kan pride oh local pride oh ah local pride banget deh kita support local pride ya jadi ee buat temen-temen Semeru yang lagi nonton insya Allah di Kerawang kita akan Semerukan Kerawang insya Allah cuan di Kerawang itu luar biasa temen-temen yang mau bercuan nih 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 mau saya boleh ngasih sirup ini gak kalian nonton nih boleh mau gak mau gak mau gak mau gak mau gak mau gak saya nyelin dua deh tuh ini kalau yang ini yang kecil ini ini perasa butter scott butter scott itu rasanya gimana sih butter scott ini rasanya ketika dicampur dengan milkshake atau susu ini rasanya kayak kalian lagi makan popcorn manis iya jadi ada gurih dari si butternya tapi ada manis-manisnya gitu yang kangen luansa atau biasa nah ini asli deh gak usah makan popcorn manis nih minum ini bener di kedai nya jadi kalau kita kan dulu berondong 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 ini kayaknya berondong masih berondong ini lagi pakai panci nah yang kedua ini ada sirup hazelnut ini yang ini yang lagi populer juga sih ini nganit banget nih di pasaran itu es topi karamen topi hazelnut betul gula aren memang sih gula aren masih tingkat pertama nih yang populer nah ini ini banyak pilihan hazelnut ini bisa di aplikasikan ke kopi susu milkshake atau bahkan ke coklat jadi yang punya menu coklat biar rasanya gak coklat biasa tambahin sedikit sirup hazelnut cukup 10 ml jadi itu coklatnya jadi ada rasa kacang hazelnut adalah kacang tuh oh sedap asli sedap banget buat kalian yang suka menu kan namanya kopo hazelnut atau gimana ini asal-masal ya ya ini gratis untuk kalian dua ini gratis untuk kalian syaratnya syaratnya gimana hostnya aja saya serahkan kepada syaratnya mungkin akan seperti minggu kemarin kita nunggu nih question-question pertanyaan-pertanyaan yang akan berdatang ke kita khususnya kita harapin sih yang menyangkut paut tentang materi ataupun tema kita malam ini ya tentang makanan sebagai penamping kopi kayak gitu loh nah bocoran juga buat tadi temen yang nanya tentang kelas kopi ini adalah dua pemateri utama juga di acara itu satu lagi ada Kang Bray ya lagi bertugas Kang Bray di kafenya lagi ngebar lagi ngebar bukan ngebar bukan ngebar ngebar itu ini adalah mereka ketiga pemateri disana itu nanti kapan terlaksananya tungguin aja karena itu adalah mas batch kedua ya ya batch kedua dan salah satu kenapa kita pede dengan pelatihan yang kita buat salah satunya ya karena Kang Aangi ini ini bukan prosesnya hal ini pak hal ini luar biasa lah saya salut dengan beliau orang asli pre-booming Karawang tapi mau maju gitu berpikirannya bagus beliau sudah melakukan sertifikat dari BNSP tersertifikat barista barista coy jarang banget di Karawang deh jarang banget di Karawang untuk orang Karawang yang punya sertifikasi barista BNSP nah kalo saya pribadi saya sebagai asesor kalo saya terdaftar BNSP sebagai asesor tapi asesornya bukan di bidang kopi nih saya lagi masih nyari lagi nih kira-kira kalo jadi asesor di perkopia tuh ada syaratnya dana kalo saya BNSP sertifikat BNSP untuk asesor di bidang penghotelan nah jadi saya yang asesi temen-temen di hotel disini juga ada hotelnya kok temen-temen nah disini juga ada hotelnya oke pokoknya akhir bulan ya akhir bulan atau awal bulan Agustus stay tune nanti kita akan bikin kelas kopi batch kedua materi yang kemarin dan next mungkin kita akan bikin kelas kopi di lanjutan yang dimana materinya akan lebih kompleks lagi dan lebih detail lagi khususnya tentang manual brew oke ya karena manual brew banyak banget apa lagi nih kita masuk ke ada yang pertanyaan lagi kan kan ini sekarang bisa membantu jawaban juga ya karena ini menyambut perkopia juga kan di sini ada pertanyaan dari si mau IG dimana ada pertanyaan ada gak olahan snack dan kopi olahan snack dan kopi ya atau snack dari kopi dari kopi oh snack dari kopi dari kopi oke kalau olahan snack dari kopi ada banyak salah satunya tapi ini tidak bisa berdiri sendiri ya which is ini harus digabungkan antara si produk snacknya dengan misalkan topping dari kopi atau lain-lain gitu itu bisa banget contohnya dalgona dalgona itu base nya adalah dia sebagai topping jadi dalgona itu sebagai topping jadi untuk temen-temen yang oke dalgona masukin ke minuman biasa aplikasikan makanan contoh nih roti dalgona belum ada kan saya juga belum buat nah guru deh lu pernah buat tuh panjatus utama berjangan ketinggalan ini dalgona bread beter topi lu pake toppingnya dalgona ya bener ya rotinya roti di toast ya dibakar dulu nah gini ini ilmu lagi nih bedanya roti bakar dengan toast bread adalah ketika kita berbicara roti bakar itu mereka dilumuri oleh wantega baru dibakarlah gitu dan itu teksturnya akan sedikit basah nah kalau toast kalian bikinnya tanpa diolesi oleh mentega jadi tekstur si rotinya bener-bener kering dalamnya masih lembut dan itu enak nah itu campur sama dalgona itu enak banget tadi Kang siapa namanya si maung si maung nah Kang sok bikin Kang pertama tuh salah satunya nanti di kerawang bahkan di Indonesia dalgona toast bread enak sebelum saya ke duluan ternama saya saya dulunya ini juga ngasih ngasih itu juga kita di sini ya pertanyaan paling dari karyatnya teman-teman bener bisa kita mencoba beberapa recommended menu dari kita dari sini kita pembicara dalam ini kan kayak tadi itu kan ada menu kue terus menu traditional food kalau di packaging dengan kopi gimana ternyata yang yang terbaru lagi adalah toast bread ya wah roti panggang itu benar sih banyak sedap kedai-kedai apa coffee shop ya yang dimamul itu kan ada juga yang hanya roti karamel doang topping-toping doang itu kan terbiasa kalau kayak gini kan dicampur dengan udah kita makanan olahan kopi minumnya kopi juga langkah sudanya kan ya biasanya sih kalau di kopi itu maksudnya roti atau minumnya nggak kopi minumnya milsek makanannya kopi dalbur ya kan kenapa nggak gitu jadi sekarang tuh harus berinovasi nih jadi kita-kita kalau mau bisnis itu jangan melihat oh menu yang sedang trend apa ayam go prek di mana-mana jangan kita bikin menu sendiri terbaru yang dimana kalau gue mau nyari menu ini oh cuma ada di sini nggak ada di mana-mana udah gitu yakin deh tapi kalau yang berbentuknya kopi doang lah bisnisnya kopi aja nggak ada kan ya kalau snack dalam bentuk kopi sih belum belum ada gitu mungkin nanti bisa saya cari creepy kopi mungkin pak creepy kopi dari kulit dari kulit kopi biji kopi yang selama ini dikenal dengan kaskara nih kan ya nah kaskara kan bisa disedum nih nah mungkin deh nanti tanggalan tolong supply saya pas gara nanti coba bisa saya bikin olahan keripik kopi manisan kopi bisa jadi ya bisa jadi kan bisa sih tolong yang nonton sini jangan bikin dulu ya gue mau bikin dulu nih ada legion kalau legion dia bikinnya kopi roastingan di balur coklat di balur coklat oh ada legion bisa sih yang mungkin salah satu yang snack berbau kopi seperti itu bahan-bahan dasarnya kopi itu cuan juga ya oh pasti lah nah ini pertanyaan dari gue pertanyaan dari gue ya kopi itu pasti ada yang bodinya tipis dan juga bodinya tebal ya betul antara makanan manis dan juga yang gurih lebih cocoknya kemana kalau manis dan gurih ini berbicara kopi Arabica berarti ya apa gimana kalau kita katanya sih ada yang bilang kalau kita mau minum kopinya yang bodinya tipis mending makan yang gurih yang manis-manis deh manis asin asin kalau yang betul katanya serusnya yang gurih kalau jenak kan itu ya jenak ya kalau saya sih prefer asin gurih kalau masalah bodi gitu karena ini berbicara kalau bodi tebal tipis ini udah mengerahnya karadika nih tadi baik lagi agar tidak menghilangkan rasa dari si kopinya kalau kita makan manis apalagi terlemak itu akan akan larut lidah gitu sama aja kita ketika kita mengolesin mentega di lidah terus kita minum apa kalau tidak akan mabuk kenapa? karena larut semuanya gitu jadi seperti itu teman-teman kalau saran saya yang asin dan gurih asin dan gurih jadi biar gak ribet di kirinya menetalkan juga ya iya tetap bisa menikmati tetap bisa menikmati tetap bisa menikmati kopinya kan betul itu salah satu rekomendasi juga biar kita bisa lebih menikmati kopi kita dan ini juga pertanyaan lagi saya kenal sekali dengan IG ini oh luar biasa luar biasa waduh dari Ed Mago Ganteng suai 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 pertanyaannya apa ada makanan untuk menetralkan rasa mual dari kopi? itu pertanyaannya makanan kalau saya biasanya makan berat itu banyak di beberapa cafe contohnya makan berat yang saya suka juga di salah satu kedainya Kang Yudia itu judai di kopi set itu ada banyak banget makanan juga ada mitek teks ada dan menu-menu korea wingsnya kangen bener gak? goju-chan goju-chan ya soalnya saya orang sedai saya koreak di korea goju-chan goju-chan itu adalah sayap yah di korea bukan sayap main bola itu adalah sayap ayam yang diolah dengan rasa olahan khas korea itu juga disana salah satunya menerapkan packaging katanya kan menu packaging jadi ya misalnya berapa rupiah itu udah dapat makanan juga dan minuman ya kangen salah satu disana juga ada terus ada juga disini dimana lagi beberapa kedai kerawang yang menyatukan itu ada juga sih banyak yang nah ini pertanyaan dari Kang Bagong Ganteng apa ada makanan untuk menetralkan rasa mual dari kopi? kalau saya sih sama pak kejo istri semua kejo hanya kopi aman ya sudah terjawab ya Bapak Bagong Ganteng yang kedua ada intinya karbohidrat 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 sebenernya gak masalah sih lu berarti masen french fries juga yah french fries atau roti bakar gitu loh tinggal porsinya aja porsinya 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 disesuaikan dan sebelum ngopi apa baiknya makan 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 dulu yah intinya buat kamu semuanya temen temen jangan cari penyakit kalau buat kalian suka kopi karena kalau misalnya lu udah tau sela-selanya kopi bisa berefek seperti apa kalau tanpa makan kan berarti asam abung naik ya berarti kayak gitu aja ada sebab akibat loh tapi jangan sampai takut karena bukan berarti kita membuat kalian buat melanggan karena kita masih tahu di ketentuan-ketentuannya seperti apa gitu yah dan tentunya kopi itu sangat aman sekali dan juga kopi juga sangat ada efek baiknya buat kondisi tubuh seperti kita bahas sebelumnya kopi membuat kita tuh merasa lebih bahagia dengan kita mengkonsumsi kopinya betul betul dan tentunya temen temen tadi itu kita ngasih beberapa rekomendasi makanan sebagai pendampingan minum kopi dan buat kamu nih emm bisa juga nanti buat yang ambil giveaway nya teknisnya gimana kan langsung kesini langsung kesini aja kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam jadi silahkan datang di jam tersebut kalau di luar jam tersebut mohon maaf diusir sama sapa iya pemenangnya kita bakal di infokan di beberapa akun instagram salah satunya di akun kakakadir di kakak kakak bago atau di saya juga di kakak pandelizius ya nanti saya akan juga memposting siapa pemenang giveaway nya dan tentunya temen temen emm kesimpulannya makanan apapun yang kamu makan sebagai pendamping kopi jadi rasakan makanan itu karena makanan itu juga yang menyempurnakan minuman kamu ya dan itu yang paling cocok memang untuk kopi gitu ya pilih pilih pasti harus karena emm olahan itu akan diolah di perut kita kayak gitu jangan sampai kamu membuat paradigma wah abis minum kopi sakit kayak gitu ternyata setelah ditelusuri kan dari faktor makanan juga ada nah kayak gitu juga ada tentunya salah satu rekomendasi adalah pilih makanan yang berkargo kita seperti itu ya dan juga emm pilih kopi sesuai selera kamu kita akan ketemu lagi nanti di episode ketiga dan juga dengan tema yang berbeda dan kita akan sesuai janji kita dari episode pertama kita akan muterkan ya kakang bagong ya kita akan muter silaturahmi juga gua ke beberapa tempat salam parti malam ini kita silaturahmi bersama kang haji di netcar cafe tepatnya sekali lagi saya infokan ini tempatnya berada di lingkungan SMKM2 karawan di karampawitan buat kamu yang lewat arah kepuh ataupun depan BSI daripada kamu belum tau tempat ini menurut gua prokemenit buat lu yang buat menembak cewek yang atau kan lu kan seperti ini harus perlu spot-spot yang buat mewah dong sekarang itu hashtag dunia harus tau keren men so ini adalah tempat yang koji banget menurut gua dan akhir kata gua pamit Fadila Harri pamit Kang Aang pamit dan Kang Aji pamit kita akan ketemu di episode berikutnya dan see ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa jangan lupa jangan disitu ada yang apa enggak